Pemirsa kami ajak Anda menelusuri perjalanan kasus pembenduhan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin tewas usai minum kopi Vietnam saat sedang berkumpul bersama dua sahabatnya, Hani dan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Jakarta. 11 Januari, polisi menggelar olah TKP atas kasus kematian Mirna Salihin ini. Dan 19 Januari, diadakan olah TKP ulang atas rekonstruksi kopi. Besoknya, hasil olah TKP, kopi Mirna mengandung racun cyanida sebanyak 3 gram. Dan pada 29 Januari, Jessica ditetapkan sebagai kidersangka pembunuhan Mirna Salihin. Dan di 30 Januari, Jessica ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta. Dan pada 9 Februari, Jessica ajukan perapradilan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dan di tanggal 21 Februari, penyidik polisi menyerahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi DKI. Dan di awal Maret, tepatnya 1 Maret, pengadilan negeri Jakarta Pusat menolak pra-peradilan Jessica. Dan di 3 Maret, dianggap belum lengkap dan berkas pun dikembalikan. 21 Maret, penyidik kembali serahkan berkas dengan klaim bahwa sudah lengkap sesuai petunjuk Jaksa. Dan 29 Maret, masa penahanan Jessica pun diperpanjang selama 30 hari hingga 28 April 2016. Dan berkas perkara Jessica dinyatakan belum lengkap oleh Kejati. 4 April, Jaksa lagi-lagi mengembalikan berkas. Pada 22 April, berkas untuk ketiga kalinya diserahkan dan Kejati disertai keterangan dari ahli racun. Pada 27 April, penyidik Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan Jessica. Dan jika dalam 30 hari berkas kasus Myrna tak kunjung lengkap, Jessica pun harus dibebaskan dari hukuman. Pada 10 Mei 2016, alat bukti pun masih dinilai belum cukup dan berkas dikembalikan lagi. Pada tanggal 17 Mei 2016, untuk keempat kalinya berkas dikembalikan. Dan besoknya, berkas diserahkan ke Kejati untuk kelima kalinya disertai surat jawaban kepolisian dan kejaksaan Australia. 28 Mei merupakan hari terakhir masa penahanan Jessica Kumala Wongso. Jika Jessica bebas, polisi menyatakan proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan Myrna Salihin akan terus berlanjut. Namun polisi akan menggelar perkara terlebih dahulu untuk menentukan status dari Jessica.